hai 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 dari sius ya kewesokan lagi bersama gua Dafa di channel Dava channel and so guys ya jadi video kali ini gua mau nge-review ah shit amin kewesokan lagi bersama gua Dafa di channel Dava channel and so guys ya jadi video kali ini gua mau main GTA SA roh San Andreas lagi dan di video kali ini tuh gua tuh enggak main GTA Saro play dulu ya karena gua mau rehat senyum dengan ya mau rehat aja ya ya jadi disini tuh udah lama banget gua nggak upload tentang video ya tentang ini tentang nge-share nge-share lagi ya ya udah lama lah jadi jadi kan itu gue tuh mau nge-share mod yaitu mod mobil BMW ya ini tunai bau coba dan gua belum coba di GTA SA MP ya pokoknya kan coba aja dulu saya di GTA SA MP kalau work ya bagus ya Oke jadi di episode kali ini tuh kita langsung aja ya ke review mobilnya tapi sebelum itu kalian nyalakan like comment dan subscribe juga dan jangan lupa follow juga nih jangan lupa follow juga Instagram gue didapati TKM 93 dan ya di sini gua sekalian juga tutorial cara pemasangannya coy jadi kalau kalian masih dingin cara masangnya tuh gue gue akan kasih tutorial ya Oke kita let's go aja ya 2000 years later Oke jadi disini tuh untuk mod mobilnya itu replace nya tuh banyak ya dari uranus dan sultan uranus sultan elegy dan eh apa lagi ya kalau enggak salah Oh ya jester cester juga ya kan bisa pilih salah satu ya kalau enggak salah sih coya ya goblah ya jadi set omnya ngejar tong omnya ngejar kita tolong ya dia mesin ngejar Oke ya jadi disini kita langsung aja sepon memot mobilnya ya kita langsung aja spon ke elegy jadi disini gua replacing ke elegy coy nah jadi nilai tuh untuk mod mobilnya ya kalau nggak sehari sini ukurannya tuh kecil c6 MB ini ini cuman size ini aja file-nya aja udah yang gua enggak tahu udah efeknya berapa ini tuh tapi interiornya kayak enggak agak begitu ya tapi juga kagak apa-apa juga coy ini juga kayaknya khusus untuk HP kentang ya oleh disini modnya nih gua dapat dari discord ya jika kalian yang mau modnya juga silahkan jenaz 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 video video coy ya sorry gua ngomongnya Rada baru beli-beli coy oke ya kita langsung aja coy kita lihat dulu untuk eh apa untuk eh gimana sih namanya tuh untuk ini untuk modifiannya Oke kita cari dulu tempat untuk modifian ini gini dia Allah wakbar ketahabat kan oke ini dia cek kita langsung aja lihat untuk modifiannya Oke disini untuk pencet-pencet yang pertama tuh kayak gini coy itu yang untuk pencet pertama tuh kayak gini ya cukup keren juga warna orange dan warna kuning ya perpaduannya dan disini untuk pencet-pencet yang kedua itu kayak gini coy warna biru dan warna merah ya tuh kalau nggak salah warna merah dan untuk pencet yang terakhir atau pencet yang ketiga di sini kita akan lihat dulu tuh warna putih coy disini keren juga nih warnanya tuh keren kita pakai ini aja oke di sini untuk yang bagian X house ya nggak bisa bersenggri juga kita lewat dulu nah ini yang berubahnya tuh bagian samping mobilnya coy tuh tapi yang kedua di sini gua ada coba tuh kagak bisa sih kayaknya ngebaksinya Oke kita langsung aja pilih yang nomor yang pertama oke yang kita lihat dulu Oke jadi disini yang pertama berubah coy tuh bagian depannya tuh kayak gini coy untuk bumper depan tapi disini untuk yang kedua tuh kagak berubah sama sekali apa yang berubah ya dan disini kita langsung aja ya pilih yang pertama-pertama juga juga keren dan yang bemper belakang disini sama aja yang berubah cuman yang pertama tapi yang kedua kagak berubah-ubah Oke yang bagian atasnya sama ya kau kan nggak percayakan tes aja tuh ya gua ada tesnya jadi agak besar ya jadi disini untuk spoiler spoiler nya tuh kayak gini coy tuh untuk pertama ya dan untuk yang kedua tuh kagak bisa juga ya sama aja jadi kita pilih yang pertama aja jadi kekurangan modnya itu kayak gini coy ya tapi yang keduanya tuh kagak ada jadi memang kayaknya khusus untuk yang pertama yang ini ini aja tuh nggak ada pilihan lain Oke disini untuk apa bagian sampingnya kayaknya dari sini untuk yang berubah itu interior dalam ya coy tuh kan bisa lihat aja ya kita pakai aja dan disini ini untuk wheels atau untuk banyak-banyak ya gua kegamot sama sekali Oke jadi kayak gini coy untuk penampakan mobilnya ya uh kece habis coy ya keren banget nih keren bisa pakai juga coy ya dikit SMP tapi ini juga belum coba ya jadi kan coba aja coy ya Aduh gila sih keren banget sih wis gila nih keren juga cuy untuk balapan coy ya dan bisa pamer juga ke teman-teman kalian dan imot ya buset keren kali ya oke lagi saya tanpa banyak bacot disini kita langsung aja coya ke tutorial pemasangannya coya Oke 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 guys disini kita udah untuk ke cara pemasangannya disini kalian tinggal buktu aplikasi berlama ZZipper gtdg img itu agak dari gtg img itu lama text jator ya sorry ya salah dan disini semua aplikasinya itu ada di Google browser dirikan tinggal tuntut aja Oke untuk tahap pertama sini kan buka ZZipper peter dan disini kan wajib dulu download untuk kan wajib dulu ya modnya baru kan bisa ke tutorial pemasangan ini coy oke di sini untuk mod foldernya itu ada gue taruh ini ya dan disini untuk nama zipnya itu BMW M3 GT2 ya tunable jadi untuk sesenya itu 6 MB jadi ini kecil banget ya jadi pertama-tama di sini kan tinggal ekstrak disini aja coy nah jadi disini enggak berpassword jadi ya kan nggak usah khawatir coy dari sini kan tinggal buka aja Oh ini ya foldernya kan sudah di ekstrak kan nah disini tuh udah dikasih pilihan kalian bisa refresh kayak lagi mod mobilnya atau ke mobil jester atau ke mobil atau ke mobil uranus nah disini tuh ada tutorannya disini ada settingannya tuh bukan bisa lihat aja tuh disini Tung tuh oke di sini tahap kedua disini akan buka aplikasi GTA 3i M gitu coy dia kan buka eh open Mg ini kan klik aja teruskan ke Android teruskan ke data teruskan caranya komrok star game GTA file textpd gt3 img teruskan klik saya lihat aja oke dan teruskan klik aja titik tiga dan teruskan klik aja ada default with replace oke dan kan cari aja mod tadi coy akan cari aja mau tadi nah disini gua udah taruh disini coy nah kan cari aja nah kan tuh mau refresh kemana nih kan mau ke jester jelas suka Sultan atau Quranus atau ke elegi dan semisalnya kalian ke jester akan ke jester coy nah kalian klik ke jester nah jika sudah disini kan tinggal klik all dan kan tinggal klik select oke disini tinggal proses-prosesing coy jadi kan tinggal tunggu aja eh processing ini sampai selesai coy nah jika sudah kalian tinggal klik aja di sini kalian tinggal klik titik tiga lagi karena kalian tinggal klik krebu ya saya jangan salah saya jika tinggal tunggu aja rebusnya rebusnya ini sudah selesai Oke jika sudah di sini kalian tinggal buka aplikasi yang terakhir di sini kamu buka aplikasi txttool nah jika sudah kan klik aja yang di pojok kanan bawah ini yang warna pink ini di sini kalian tinggal ke folder Android di data terus ke folder com rockstar gts aja ya akan cari aja disini com rockstar gts aku ada dua ya soalnya disini gua main eh kita sr-oplay kita sama GTA offline nya jadi dua coy jadi kalau kalian bingung ya jadi disini gue replace nya ini ke offline nya jadi nggak online Oke kita buka aja yang com rockstar setelah gts aja teruskan ke file serkan ke text bd teruskan klik GTA 3 coya jangan lupa dan sini ada lagi GTA 3 txt kan centang aja teruskan select ya pokoknya jangan salah-salah nih ya Oke disini kan tinggal klik tanda plus aja yang di pojok kanan bawah ini dan kan klik from image teruskan klik with alpha coy Oke disini kan cari kan cari dulu ya untuk mod nya tadi nah semisal sih semisalnya akan jika udah ketemu kan tinggal klik terus disini ada yang bagian txttool terus yang ini coy ya Nah terus disini jika kan sudah bukakan klik yang with alpha coy kan sama nih ya with alpha nah terus disini kan pencet yang di samping centang ini nah jadi kepilih semua coy ya jadi enggak ribet-ribet ada satu-satu coy oke kan with centang aja nah disini untuk settingannya udah dikasih tahu ya sama yang buatnya ini ya itu kan ada gambar tuh udah gue kasih tau jadi settingannya ini itu kan tinggal klik over white dan kalian tinggal tunggu aja prosesnya nih sampai selesai coy ya hai 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 oke jika sudah kan klik oke dan kalian sama seperti tadi coy kan klik tanda plus tadi from image dan disini ini without alpha coy nah ini kan with apa nah yang disini without alpha coy jadi kan klik aja yang without alpha nah teruskan klik tadi yang sama tadi yang di samping centang ini dan teruskan klik centang coy ya dan settingannya sama kayak tadi coynya kayak gini coy oke kan tinggal tunggu aja coy lihat prosesnya nih sampai selesai Oke coi jika sudah ya kan tinggal mainkan aja game GTA kalian dan ya modnya udah terpasang ya Oke semakin sekian dulu video gua kali ini jika kalian suka dengan video gua kali ini jangan lupa di klik like comment dan subscribe ya dan jangan lupa follow Instagram kalau tidak subscribe 4.m93 dan ya see you next time dan sampai juga di video-video Dava channel selanjutnya dan see you next time goodbye